Intro Boleh Pertalite hanya yang sudah terdaftar dan terverifikasi di aplikasi MyPertamina Nah jadi pastikan kalian terlebih dahulu daftar di aplikasi MyPertamina ya Seperti ini aplikasinya kalian bisa mendownload di Google Play Store secara gratis Kemudian disini ada tutorialnya bla 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 ya bisa bayar melalui link aja Kemudian kemudahan yang diperoleh Setelah itu kita pilih mulai Kemudian izinkan aplikasi ini untuk mengakses lokasi Nah berikutnya disini kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu Dengan memasukkan nomor telepon dan membuat pin baru Kita masukkan nomor teleponnya Kemudian buat 6 digit pin menggunakan nomor Oke jika sudah kemudian ingat saya Dan langsung saja daftar Kemudian disini ada data diri yang harus kita isi Mulai dari nama lengkap, nomor teleponnya aktif, tanggal lahir Kemudian membuat pin 6 digit seperti tadi Kita isi semua Ya jika sudah kemudian kita pilih daftar Berikutnya akan ada SMS masuk sebagai verifikasi Apakah nomor yang kita daftarkan aktif atau tidaknya ya Nah untuk OTPnya sudah masuk dan registrasi sudah berhasil Berikutnya kalau sudah sekarang kita lakukan login menggunakan nomor telepon dan juga pin yang telah tadi kita buat Oke jika sudah kemudian masuk Berikutnya disini ada kuis atau sayembara ya Nah disini untuk aplikasi MyPertamina bisa dihubungkan ke link aja Tentunya ini untuk memudahkan pembayaran ya Nah disini berikutnya hal pertama yang kita lakukan adalah melengkapi data diri Disini kita pilih akun, kemudian edit profile Berikutnya kita lengkapi untuk alamat email, nomor KTP, tempat lahir, dan yang lain-lainnya Sampai hobi berikut alamat juga ada ya Kita isi semuanya Ya jika sudah kemudian kita centang disini Dan profile sudah lengkap Berikutnya kalau data diri sudah lengkap Sekarang kita tinggal tambahkan untuk data kendaraan Di bagian ini ada data kendaraan Kemudian kita pilih tambah kendaraan Berikutnya ada roda 2, roda 4, dan yang lebihnya lagi ada Kemudian kita pilih untuk merek Dan untuk roda 2 tinggal kita tentukan Misal motor saya Honda ya Berikutnya masukkan untuk nomor polisinya Kemudian jika sudah kita pilih untuk pilih tipe customer Disini kita pilih yang personal atau pribadi ya Kemudian pilih tambah kendaraan Oke satu kendaraan kita sudah dimasukkan dan sudah terdaftar ya Tetapi walaupun kita sudah melakukan pendaftaran lengkap seperti ini Belum tentu juga ya Karena ini harus menunggu verifikasi dari BPH Amigas Dan untuk proses selanjutnya tinggal kita tunggu saja ya Yang penting kita sudah melakukan pendaftaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!